Selamat menikmati 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 Tender, nah itu juga Perkanyaan, belum ada sama sekali Tender catering aja sebenarnya Harusnya kooperasi deh, kooperasi-kooperasi Konsumsi bisa ambil tender-catering Tendernya Apa itu namanya Pembangunan Kooperasi pertukangan Kooperasi produsen fashion Bisa mengambil, tapi kita ternyata Belum juga bisa lakukan Apa sebabnya, saya kira Tawaran pemerintah harus diikuti Dengan petunjuk teknis Petunjuk teknis ini biasanya yang cepat adalah CV dan PT, nah kita belum cepat Mungkin salah satunya Kendalanya adalah karena kebunyuan kita Kolektif-kolegial di kepengurusan Maka manajemen kooperasi itu Serahkanlah pada manajernya Pemurus itu memberikan ide Gagasan, mengawasi, tetapi Kalau memang sudah ada manajer Serahkan itu pada manajer karena dia diangkat Dibayar untuk kepentingan melakukan Manajemen kooperasi Ini tantangan SDMnya disitu Terakhir apa? Tantangan globalisasi Kalau sudah seperti ini Mampukah kita go to global? Apakah kita hanya lokal terus? Mestinya kita harus bisa berpikir Ke bagaimana kita go to global Karena memang Dunia ini sekarang sudah tinggal segini kok Tinggal segini nih loh dunia Saya bisa melihat kemana saja dan apa saja dari ini Maka awareness terhadap globalisasi Yang didalamnya ada segala macam urusan kita Urusan kehidupan pribadi Urusan kehidupan sosial, budaya, kemanusiaan, teknologi, IPTEC Seluruh angka Bahkan angka sahabat Bahkan yang bersuat mistis Sekarang kan lagi para cekotam Itu adanya disini Ini harus menjadi ruang bagi pengenalan bagi teman-teman keranaan kooperasi Bahwa kita itu tidak boleh puper Cuma ngurus simpan pinjam saja Simpan pinjam ini alat Jangan dipakai sebagai tujuan Mari kita harus membuka diri Melihat keadaan ini Sehingga kita akan mampu merangkai lima tantangan tadi itu Kita cari generasi muda Melalui Kopsis, Koma, IPOPIN Dan program rekam kooperasi yang lain Itu bisa menjadi sesuatu yang lebih Kami telah mengirim tahlil, yasin Ini lima tahun saya kesini Lengkap itu hari ini Dan kebetulan saya menggunakan baju besar Sehingga kita berdoa Memang orang di KOPIN Yang berdoa untuk mengatakan Beliau inspirasi kami Tidak akan pernah hilang Inspirasi beliau untuk kita sebagai orang Tentang tajang regulasi tadi Bu Apa upaya di KOPIN untuk mendorong evaluasi dari Permenkop? Yang pertama dari Jawa Timur itu Dekopin Jawa Timur sudah melakukan uji materi ke MA Makkamah Agung Tapi kalah Kalahnya ya karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Makkamah Agung Tapi saya bersama dengan teman-teman Jepopin Indonesia Sedang merancang dan menusun argumentasi Kan namanya peraturan itu Boleh juga dilakukan sekarang Mungkin berapa tahun lalu Ini kan kita dikasih kesempatan Sampai tahun 2025 harus spin off Sebagai orang yang masih menjadi pelaku kooperasi Ketua omong kooperasi Primer skala provinsi Buat saya Saya melakukan Memproses mencoba untuk menyiapkan itu saja Tidak mudah Orang melihat mungkin saya punya pengetahuan cukup untuk melakukan ini Tetapi ini kan bukan karena saya sendiri Tapi ini komunitas besar Dimana disana itu banyak Nanti memisah simpanan pokok wajib Simpanan pokok simpanan wajib Simpanan pokok simpanan wajib Yang itu kemudian harus dipisah begini Jadi kalau melihat praktek Di tempat teman kami Kooperasi yang lainnya sudah berpraktek Ini satu kooperasi Sebelah jadi kogmen Sebelah jadi kogjas Lalu membentuk secondary Apakah ini salah? Belum tentu salah Apakah ini benar? Terminologi undang-undangnya belum ada Jadi dalam undang-undang kooperasi Di dalam BP7 Di dalam permenkop Ini gak ada Dan yang agak saya sayangkan Permenkop ini memaksa Kooperasi-kooperasi yang punya usaha simpanan wajib Dan toko Harus di spin off Puntari kok bisa berpraktek Oh aku sudah ikut validasi Validasinya itu mengharuskan Tindak lanjut dari validasi adalah spin off Saya mau protes Pak Menteri Tetapi melalui sebuah upaya Kami Pusku Anjati baru dapat anggota Kami sudah memutus Untuk kami akan mengajukan keberatan kepada Pak Menteri Utamanya satu urusan kooperasi yang kecil-kecil tadi itu loh Bukai honor ruang hidup Biarlah mereka melayani komunitas RT, RW Janganlah mereka dihapus Ngapain ini kan Bung Hatta itu ngasih Kata kooperasi dan lembahan kooperasi itu Untuk membuat mereka yang tidak bankable Tapi visible itu bisa berjalan Dan roh botong royong ini loh Roh botong royong ini harus dimulai dari unit kecil Unit kecilnya apa? RT, RW, Kelurahan Lalu lebih luas lagi Kalau unit kecil ini hilang Ya kasihan Proses merger dan dinas-dinas di kekuatan kota Belum dapat petunjuk yang jelas untuk melakukan ini Sehingga ada tafsir-tafsir yang berbeda-beda antar mereka Ini beratnya salah satu tantangan regulasinya itu Bukan berarti kita gak mau ngapain sih gak mau Orang kita bernegara itu maunya juga Taat regulasi Tapi regulasi yang membuat kita itu Tidak kemudian perubahannya membuat mati Kita pernah punya contoh primernya Buskuanjati Dulu dapat bantuan dari Kemenkop 1 miliar Saratnya itu harus memisahkan SP dan tuku Tokonya berdiri sendiri, SP-nya berdiri Akibatnya tokonya wasalam Tidak sampai 2 tahun tokonya mati Kemudian kami ditawari Ibu Untari Kamu punya barang-barang toko Ya sudah lah silahkan di sini saja Dilakukan di dalam sendiri Akhirnya sekarang praktanya apa? Tinggal kooperasi jasa Nah kalau kayak si Tokiri Kayak kami Kayak Budang Garem Kayak mana tuh yang udah duduk lagi Yang udah punya tokoh-tokoh besar Kan jabung Terus ya apa nanti? Jadi kenapa gue regulasinya kok tidak pro gitu Buat tidak pro rakyat? Itulah Tapi regulasinya kecet pro-pro rakyat Harusnya Jadi maunya baik Tapi maunya baik tadi itu Tidak diikuti oleh gata dan fakta lapangan Waktu itu dekopen dikasih Diberi masukkan gak bu? Kita udah kasih masuk Bukan cecah awan Berarti makan usahanya sendiri ya bu ya? Iya lah Sekarang yang besar makan yang kecil Maka harus begitu Kalau harus merger Itu karepnya sendiri gitu loh Jangan karena dipaksa Karena kebutuhan Karena kalau dipaksa Ya memang Orang itu Kalau demi keselamatan dipaksa Tidak apa-apa Contoh helm It's no problem Masker Dulu jaman covid Tidak apa-apa demi keselamatan Nah ini kalau kelembagaan ini kan bertumbuh Berkembang Berproses begini Harus melihat dinamikanya seperti apa Kasih waktu saja lah Eh kalian KSU KSU Kita kasih waktu 5 tahun ya Bisa begitu Itu agak ambek kan lah Kalau kemarin 23 suruh cesap dikler 24 divalidasi 25 suruh pisah Apa modelnya Saya aja gak nemu cara Saya gak nemu cara Kalau Saya yang masih berpraktek langsung Tidak berteori Itu belum nemu cara Pasti teman-teman saya yang lain juga sama Sama Jadi Juga kalau ke depan nanti Menkopnya diganti Permenkopnya kayak kira Berharap diperbaikin Nah menkopnya model gimana Kalau berhubung Orang permenkop ini kan gampang Memperbaikinnya Menkopnya seperti apa Oke kerap ya Yang menkopnya Yang diharapkan Yang seperti apa Oh itu yang ngerti kooperasi Dengan segala permasalahannya Mohon deh Pada Pak Prabowo Ya Tapi mohon jangan Dikooperasi dengan segala permasalahannya Yang Lima hal tadi saya sebut Ya Yang kedua apa Hatinya di kooperasi Pikiran dan hatinya Men body Soul and spiritnya Ada di kooperasi Bukan hanya bodinya saja Dikooperasi Tetapi soulnya Spiritnya Mennya Tidak ada Siapa itu bukan gitu Siapa itu Ya nanti kan pasti ada Banyak orang Diaya-aya Bahasa cowoknya diaya Disaring-saring kan ketemu Di fit and proper sama Pak Presiden Oh deh Covid siapa Kayak gitu Siapa orang kayak gitu Saya gak tahu Tapi kan pasti banyak Banyak orang punya pemikiran Nanti kayak Prof. Eddy Keluarga Pung Hatta Itu dimintai masukan Dimintai masukan Seperti teman-teman Gerakan kooperasi nasional Dimintai masukan Gerakan kooperasi daerah Di wilayah perut Dimintai masukan Nanti kan mengkerucet Ketemu orang Gak mungkin lah Gak ada orang seperti itu Misalnya Karena berkali-kali ya Kita punya Pak Menteri ini Agak Gimana gitu Atau ada kaitanya Kenapa di beliau Atau dari sana gak ada Kesini Keperasi Kementerian Koperasi Kalau kita sih gak Gak masalahkan Mau hadir gak hadir Orang kita punya program kerja sendiri Mau hadir mau Mau gak hadir mau Artinya bu The show must be gone Ada Pak Menteri Dan Apa Misalnya Pak Zabat Jamban Gak datang Tidak datang Ini kan pesanya kooperasi Sekarang mereka Mengurusi kooperasi katanya Yang menggoda kan Indonesia Katanya ada Ada menterasi Mungkin beliau sudah nyekar Terlebih dahulu sebelum kami Atau nanti kesininya Setelah tanggal 12 Saya gak tau ya Saya tidak mau Memberikan justifikasi apa-apa Kalau pelaku kooperasi Anggota Dekopin Yang kategori anak muda itu Ada berapa persen sih bu Sekarang ini Saya bersama Kinar Yaakob Kinar Yaakob Sedang melakukan upaya Untuk mengajak anak-anak muda Berkooperasi Melalui film Ini lagi berkegiatan di Malang Untuk nyaring talent Ada ribuan anak-anak osis Yang kita kerahkan Untuk disaring talentnya Nanti bisa jadi Bintang filmnya Bisa jadi co-creator Bisa jadi sutradara Bisa jadi curu foto Dan sebagainya Melalui itu Karena anak muda sekarang Kalau suruh simpan pinjam Ya pasti larilah Mereka kepinjam Mau pinjamnya Aku simpannya Yang agak bedik-bedik Itu nakal Itu minjol-minjol Karena kan lewat gini Kan paling banyak genjet Sehingga ada yang judi-judi online Juga itu Anak-anak sampai gantung Itu berarti kan Ada semacam Tertekan Karena terjadi Dia One prestasi Di masalah keuangan Tertekan Daripada dimarahi mamanya Lebih baik bunuh diri Kan begitu Selesai masalah Buat dia selesai Buat kita sebagai Fenomena baru Satu lagi Jadi main kopi yang akan datang itu Tadi tolong ditandaskan Apakah dari partai Profesional Atau pelaku Atau gerakan koperasi Kita kan tidak bisa menekan Kita tidak bisa Bisanya memberi saran Dan masukkan Baiknya gitu Apakah dari pelaku Atau gerakan koperasi Kalau bisa orang yang pernah Melakukan koperasi Biar gak sih Kalau akademisi koperasi Itu gak pernah berkoperasi Dia menulis Tetapi dari cerita orang Kalau orang yang menulis Dari pengalamannya itu Baru Dia ngerti Contoh ya Kalau kita ada Bakul Bakul soto Soto lamungan Misalkan terkenal Orang ini Menyebut Di lamungan Gak ada soto lamungan Itu sebenarnya Gak usah soto lamungan Yang agak Desainer Desainer itu Pintar desain Tapi belum tentu Bisa menjahit Belum tentu Belum tentu Dia bisa lenggak-lenggak Jadi perakawannya Carilah yang Desainer Bisa jahit Sekaligus Bisa memperagakan Bajunya Gambaran saya Seperti itu Artinya apa Buangnya gak Mek ngomong Tok Tapi yang ngelakoni Nek ngelakoni itu Dia merasakan Pahitnya Merasakan Manisnya Merasakan Sulitnya Merasakan Mudahnya Sehingga dia bisa mengatakan Ini lo sulit Ini lo mudah Begitu Ini lo manis Ini lo pahit Apakah pahit itu harus dihindari Tau gak Obat itu pahit Jamu itu pahit Bagaimana caranya Ya ayo Jamunya diminum Supaya sehat Ayo obatnya diminum Supaya sehat Kalau gak maunya Yang manis-manis aja Nanti jadi Diabet Harus ada yang manis Juga yang baik Begitu Atau yang kuri-kuri lah Sedikit bu Tambah itu untuk kuri-kuri Sekolahnya Bapak pelajaran Koperasi dimasukkan Nah Penyendengan memantik saya Saya membaca Pola pembangunan Nasional Semesta Berencana Waktu disusun oleh Bung Karno Untuk masa 8 tahun Ngeri saya Koperasi itu Di depan Gila betul Nanti tak bawain Sekarang gak bawa ini Saya baru baca Nemu kira-kira Sebulan yang lalu Koperasi itu Sebagai bagian Indoktrinasi Untuk mencetak SDF Coba Zaman tahun segitu Itu disusun oleh 600 profesor Dan doktor BPN Sesuai kongres Kita harus dimasukkan Korimunan-kolan Sekarang gimana Kurikulum Merdeka Suka-suka Anak-anak Sampai saya Di Komisi EDBRD Perpinti Jawa Timur Ada beberapa sekolah Yang bikin standarisasi Kenapa bikin standarisasi Karena Ketika kurikulum Merdeka Burunya itu Semuanya Kesinilah Anak-anak 90 100 100 Begitu dikasih UKD Ujian kompetensi dasar Seret Jadi 65 70 Yang 90 100 Ini berarti kan Ada juga Apa ya Istilahnya itu Palsu Kan gak bagus Kalau pak Kamuflase Nilai tinggi Ternyata Ininya gak tinggi Kompetennya Gak sebagus Gak sebagus Nilai yang ditaruh Di lapangan Di lapangan Banyak anak-anak Terluta-luta Karena di kejamatan yang ada sekolah Lalu yang sekolah orang tuanya Bukan anaknya Orang tuanya datang ke sekolah Yang protes ke Dignas Yang protes ke sekolah Orang tuanya Anaknya nangis di rumah Mama Aku gak terima di jalur ini Itu yang saya lihat hari-hari ini Minta tolong saya sebagai anggota DPRD Saya bilang Kalau ada slot Mungkin saya bisa mengolong Kalau tidak Dia mohon maaf Jadi jalurnya Jalur afirmasi Jalur prehimasi Jalur Ketua OSIS itu harus Baru zonasi Nah zonasi ini maksudnya Zonasi ini bikin Bikin anak-anak kelabak Kalau seperti kita Kita dulu kan tes Sudah Kalau kamu gak belajar Kamu gak bisa masuk Fair itu Yang sekolah itu anaknya Kita harang sekolah orang tuanya Bener gak ini para orang tua Semuanya Pertama saya ucapkan Selamat hari ulang tahun ke-77 Untuk Dikupin Semoga tetap jaya Dan kami keluarga Bungana Merasa terhormat Selalu diundang oleh Dikupin Pimpinan Buntari Untuk datang kemarin Dan ini suatu penghargaan Bukan untuk saya Tapi menyenang bapak saya Tentu kita tahu Banyak masyarakat lain juga datang Dengan kelopok-kelopok lain Silahkan Karena Bungata itu bukan milik saya Milih Indonesia Milih Indonesia Jadi kami tidak menolak siapapun yang mau datang Pesan Bungata adalah jujur Jadi menjalankan organisasi apapun Sepintar apapun Kalau orang itu tidak jujur Jadi kooperasi yang diharapkan ini Bukan jadi kooperasi kapitalis Karena kapitalis sama kooperasi Dua hal yang berbeda Kooperasi itu harus tunggu dari bawah ke atas Dan kita tahu bahwa Bungata itu adalah Bapak Kooperasi Dan mereka berbeda juga Bapak Kedautan Rakyat Bapak Perumahan Rakyat Dan Bapak Kerjateran Juga disebut oleh Pak Mensesan Purgion waktu itu Dan PUPR terakhir juga itu Mengangkatnya sebagai Bapak Perumahan Rakyat Karena beliau lah yang gagas Agar kaum muda itu Mempunyai rumah Jadi jangan mereka nanti tinggal di ruang bertua Karena nanti kesehatan mentalnya Jadi tidak menjadi set Jadi Bungata berpikirnya sangat luas Dan kalau kooperasi bisa berpikir Kooperasi Kooperasi Kemarang yang itu penting Nah yang penting sekarang juga adalah Bagaimana menulis adanya Mereka-mereka yang Mengkup Jadi kooperasi itu Seperti diijonkan Bagaimana itu ya Dan itu sangat-sangat menyedihkan Dan tempulak-tempulak Kebetulan saya pernah Jual kapsikum Atau apa ya Cabai gonggong Di tanah nenek saya Yang di puncak Itu ada seribu meter persegi Terus itu selalu bermasalah Dan saya menyaksikan sendiri Karena saya bikin Membangun Dan menjual di pasar Cianjur Dan selalu uang itu Tidak kembali Karena selalu Saya merasa sebagai rakyat yang betul-betul Jadi hanya untuk 20 ribu Saya pun Pembatusan disuruh datang lain kali Jadi itu akhirnya Rakyat itu bagaimana bisa hidup Karena uangnya ditutup Nah ini yang harusnya diberantang Jadi beberapa kali wartawan Kalau bertanya ke saya Saya juga dihari Tolong tempulak-tempulak itu Khususnya pertanian Ya karena disini juga Banyak peperan sih Jangan tidak bisa hidup Nah ini Masih itu tentu Tentu tempulak Dan juga Seperti yang saya Saya katakan Hal ini kan paling Sudah tidak bisa Itu susah Khusus Walaupun juga Salah khusus Khusus Sudah tidak akan Melancang Indonesia Dan itu Maksudnya Maksudnya Berangkat berjalan Yang panggungan Kalit Atau itu solar Itu menjadi Tidak bisa bergerak Dan ini memang Bisa berbahaya sekali Saya pernah diajak Ayah saya ke Sweden Dan saya melihat Bagaimana itu Kooperasi disana Maju Dan anak-anak sekolah Bahkan pramuka Juga itu Melakukan kooperasi Sejak anak-anak Nah ini yang mungkin Harus dibanggitkan Dan mereka dari kecil Ditanamkan rasa jujur Jadi ada Lord Baden Powell Bapak Pramuka Tapi mereka juga Diajarkan Perkooperasi Yang itu di Skandinavetan Di Skandinavetan Tiga negara Sweden Indonesia Madenal Kami kesitu Dan sangat Agung Jadi kami melihat langsung Jadi ayah Tahu teori Dan ayah Meminta kita Untuk melihat Prakteknya Bagaimana Bagus sekali Krayon Buku gambar Bensin berwarna Itu semua Perkooperasian Dan disana itu Seperti dulu Volvo ya Nokia Itu semua juga Gak pernah Nokia Jepang Korea ya Itu semua juga Kooperasi Volvo juga Dari Sweden Itu juga Kooperasi Bahkan di Belanda Kita tahu Tulip Susu Kicu Itu semua Kooperasi Jadi Aneh sekali Kalau Kita tidak bisa Bahkan Kincir angin Itu banyak sekali Di Apa namanya Belanda Kenapa Di Palu Itu Kincir angin Tapi yang melakukan Koc Cila Konyol sekali Jadi tolong Supaya ditekirkan Karena itu memang Program besar Dan orang Di Kementerian Kooperasi Saya minta Betul-betul Kata-kata Itu orang Yang ngerti Semuanya Punya jiwa Punya soul Punya energy Yang betul-betul Kooperasi Jadi sekali lagi Kembali kejujuran Dan akhir kata Saya akan Banyak Terima kasih Untuk kesempatan ini Dan sukses terus Kooperasi Di COVID Di COVID Dengan Masyarakat Perkeperasiannya Dan komunikasi Terus dijalankan Karena rakyat itu Mesti tahu Apa Terima kasih Dan harus ada Website Untuk Perkeperasian Dan masyarakat Di bawah itu Kebetul Mesti diajarkan Bagaimana Untuk Bisa Komunikasi Dengan Lancar Ke pusat Jadi Kalau ada pertanyaan Untuk Dudus Dudus Itu mereka tahu Saya kira Itu saja Terima kasih